Menjelang masa tenang, KPU Inhil mulai melakukan pendistribusrian surat suara dan logistik kelengkapan pemilu tahun 2019 ke daerah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir. Pendistribusian diawali untuk wilayah-wilayah perairan yang memakan waktu dan jarak tempuh yang jauh menggunakan kapal dan diawasi bawah selu Inhil serta pengamanan pihak kepolisian. Untuk lancaran dan kesuksesan Pilpres dan Pilek tahun 2019 ini, Bupati Inhil H.M. Wardan menghimbau seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan lingkungan masing-masing. Masyarakat diminta untuk menggunakan hak pilihnya pada 17 April mendatang karena pemilu menentukan kesuksesan pembangunan di Indonesia ke depan. Yang tentunya agar dalam rangka menghadapi pelaksanaan Pilek dan Pilpres ini, mari kita yang pertama sekali menjaga keamanan di lingkungan kita masing-masing. Kemudian saya menghimbau juga kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama untuk berbondong-bondong mendatangi TPS di mana tempat kita akan melaksanakan, menggunakan hak pilih kita dengan tertib, jangan ada yang golput, jangan ada yang tidak menggunakan hak pilihnya. Kapolres Inhil, AKBP Kristian Roni Putra mengatakan, dalam pendistribusian surat suara dan logistik pemilu ke kecamatan di wilayah perairan, di setiap kapal ada dua orang anggota Polri dengan senjata laras panjang yang mengawal didampingi bawah selu dan KPU Inhil. Setelah tiba di wilayah kecamatan, surat suara dan logistik pemilu juga diawasi dan dijaga pihak kepolisian. Roni juga telah memerintahkan anggota kepolisian di Reserv Inhil harus netral dan tidak terlibat politik praktis. Jadi kita sebagai abdi negara harus mengamankan dokumen negara, masyarakat pun harus kita amankan, yang namanya tugas kita harkam timas seperti itu, memang ini tugas polisi itu mengawal dan mengamankan, dan saya sudah perintahkan kepada seluruh anggota saya, seluruh jajaran, agar tidak terlibat politik praktis. Jadi kita semuanya jajaran kepolisian khususnya indera gili hilir, semuanya harus netralitas dalam pemilu, pilek maupun pilpres 2019. Untuk pendistribusian surat suara dan logistik pemilu tahun 2019, di wilayah daratan dilakukan dengan menggunakan truk. Sementara surat suara dan logistik untuk kecamatan Tembilahan tetap akan disimpan di venue futsal Tembilahan dan akan dilakukan pendistribusian pada Hamin 1 sebelum hari pencoblosan 17 April nanti. Dari Indra Giri Hilir, M Zaini melaporkan.